Hai 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 selamat menikmati sore hari ini kami akan mengupdate perkembangan pada Cakrabwana 05 ini kemarin rumputnya luar biasa luar biasa banyak sekali dan ini masih ada yang belum selesai untuk bersihkan gulmanya atau rumputnya ini dapat sahabat-sahabat saksikan sendiri betapa luar biasanya kondisi rumput disini dan Alhamdulillah sudah mulai bersih ini kami bersihkan secara manual pakai tangan karena lebih aman walaupun memang lebih mahal karena akan melibatkan tenaga kerja yang banyak atau berhari-hari tapi lebih cenderung aman padahal ini sebelumnya sudah kita kasih herbicida sartun yang kita mix dengan bubu orea tapi ternyata memang efektivitas herbicida itu tidak begitu maksimal dan ada kalanya kadang cenderung membuat padi menjadi stres kalau kita bersihkan dengan manual dengan tangan itu memang ya kelemahannya agak lama tapi bersihnya lebih dan tidak menim lebih bagus ya lebih bersih kemudian tidak menim menimbulkan efek stres pada tanaman kemudian juga akan menjadikan tanah itu gembur ya tanah itu diinjak-injak sehingga tentunya akan merangsang proses perbanyakan anakan yaitu dengan istilah apa ya ketika diinjak-injak itu tentunya ada akar yang putus dan itu dikatakan ya teorinya itu bisa merangsang muncurnya anakan seperti itu jadi ini mulai agak ada yang bersih ya ini dan ketika kita melihat tanaman kita sudah bersih kayak gini kita sebagai petani itu jadi agak sedikit tenang lah gitu tapi ketika melihat tanamannya penuh dengan guluma itu agak pusing jadinya ini Alhamdulillah nah ini kemarin kita pupuk oreya ya walaupun tidak banyak ya hanya apa ya sekitar 15 atau sampai 20 kilo ya untuk luasan ini dan kita capur herbicida sartur itu ternyata tidak maksimal ya tetap harus menggunakan tenaga manusia untuk membersihkannya dan ini masih lagi proses ya ya lagi proses ini padi cakrabuana 05 ini ya dan padi ini punya karakter agak kuat ya di lahan yang asam-asam di lahan yang berlumpur ya terbukti ini bisa bertahan ya insyaallah besok ini sudah selesai untuk pembersihan gulmanya ini setelah ini selesai kita akan sulam yang mati kemudian dilanjut dengan penyeprayan kita kasih insektisida terus nanti kita lanjut dengan pemupukan lagi biar cepat perkembangannya dan gulmanya tidak naik ya kalau ini tidak segera dipupuk padinya tidak segera naik takutnya gulmanya naik lagi demikian sahabat-sahabat petani salam satu lumpur petani Indonesia update perkembangan padi cakrabuana 05 kami semoga menjadi informasi dan inspirasi salam satu lumpur petani Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh